Sebuah ambulans hangus terbakar usai diterjang truk tangki yang lepas kendali hingga hangus terbakar. Tiga orang tim paramedis yang terjebak di dalam kendaraan dewas. Informasinya kami rangkum dalam Jendela Dunia. Tim pemadam kebakaran berupaya keras menjinakkan amukan api yang melahap satu unit ambulan. Kebaran api juga menjalan dan melahap dua unit rumah hingga ludes. Ambulan nasi itu terlibat kecelakaan dengan truk tangki dan sejumlah minibus di wilayah Yaroslav Selasa waktu setempat. Kejadian berawal saat ambulan melaju dalam kondisi darurat, tiba-tiba diterjang truk tangki yang lepas kendali. Bunturan kedua kendaraan memicu percikan api yang langsung melahap sejumlah kendaraan. Tiga orang awak ambulan tewas, sementara pengendara lain yang terlibat selamat meski luka-luka. Dua bangunan sekolah dan fasilitas olahraga di kota Druskivka, timur Ukraina luluh lantah usai di hujani misil Rusia. Ironisnya bangunan sekolah itu hancur hanya dua hari menjelang awal tahun ajaran baru. Pengelola sekolah memutuskan pembelajaran dilakukan secara online hingga beberapa bulan ke depan. Wilayah Donbass menjadi sasaran serangan tanpa henti dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan serangan makin intensif belakangan ini. Sebuah bangunan rumah di desa Rujib tak jauh dari Nablus tepi barat diralap api seiring penyerangan tentara Israel yang tengah memburu dua orang warga Palestina. Sepanjang penyerangan di tepi barat, selasa kemarin tentara Israel telah menangkap 12 warga Palestina. Termasuk dua buronan Israel yang diduga pelaku penembakan pada pekan lalu. Sejumlah warga Israel pun terluka dalam baku tembak dengan pejuang Palestina sepanjang malam usai masuki wilayah kota Nablus. Organisasi non-pemerintahan SOS Mediterania menyelamatkan lebih dari 400 migran yang kedapatan menyeberangi laut Mediterania dalam beberapa hari terakhir. Kapal milik organisasi ini telah mengarungi laut Mediterania dan menyelamatkan 466 migran sepanjang tiga hari di akhir bulan Agustus dalam sepuluh kali operasi. Di antara migran itu terdapat dua wanita hamil, bayi berusia tiga minggu dan empat kerabatnya yang terpaksa dievakuasi karena masalah kesehatan. Ratusan migran itu masih berada di atas kapal dan menunggu lampu hijau dari otoritas salah satu pelabuhan di Eropa untuk diturunkan. Badai menerjang wilayah selatan dan sebagian wilayah barat Michigan, Arkansas menyebabkan pepohonan bertumbangan dan sebagian besar atap rumah warga rusak. Badai datang sering hujan deras juga menimbulkan korban jiwa. Tiga orang meninggal dunia termasuk di antaranya dua anak-anak. Badai juga menyebabkan aliran listrik padam dan mengganggu aktivitas warga termasuk kawasan bisnis di Michigan dan Indiana. Sejumlah petugas dikerahkan untuk mengatasi kondisi ini.